Ustadz saya temperamen, tensi tinggi, tidak bisa menjaga ucapan, kalau terlanjur baru menyesal, selalu terlontar tidak terpikirkan dan tidak bisa menjaga hati, selalu berperangkat sangka buruk pada orang, bagaimana menghilangkan semua itu? Ya mungkin gandeng-gandeng pertanyaannya, apa ada doa dan wiridnya? Apa saya harus menarik diri dari pergaulan? Gini ya, kalau penjenengan punya seperti ini, itu pasti ada setan, pasti ada setan dalam diri, harus diusir. Caranya, ikut khizib, paling mudah itu sudah, ikut khizib supaya setan itu tidak kerasan yang ngawai, yang badan penjenengan, atau penjenengan dapat ijazah-ijazah dari orang lain-lain, silakan, tapi kalau dari saya tidak ada lain untuk menghancurkan peran setan itu, ya khizib itu. Kemudian, doa-doa yang kita baca tiap hari itu. Jadi, gini ya, jadi orang itu harus mikir, ya, ojo ngomong lagi mikir, mesti yang menyesal. Rasulullah s.a.w. bersabda, Mengkana yukminu billahi fal yakul khairan awliya smut. Mengkana yukminu billahi walayyumina akhir, ya, siapa yang iman, ngaku beriman pada Allah s.w.t. dan hari akhir, berkata baik atau diam. Dari situ pilihan nih. Nek iso berkata, berkatalah baik, nek gak iso meneng. Tapi jangan menarik diri dari pergaulan, ngak gak gaul. Orang begini nih, mohon maaf ya, ini potensial gila. Kalau gak gila, ya miring. Nek gak miring, ya onyo. Nek gak onyo, ya, senting. Artinya, gini, karena gak berperan. Fikirannya gak berperan. Yang berperan, godaan syaitan. Sebagaimana sabda nabi s.a.w. bahwa syaitan itu yajiri majroddam. Syaitan itu bisa mengalir ikut aliran darah. Maksudnya dari mana? Dari bawah atau dari atas. Tapi umumnya dari bawah. Dan ketika kita tidak banyak zikir atau lupa zikir. Atau tidur, tidak membaca ayat kursi, tidak membaca doa. Potensial dimasuki syaitan. Dan kalau saya masuk, ngetoknya ini tidak mudah. Meluarkan syaitan yang bersemayam di dalam diri kita itu tidak mudah. Kalau tidak menjadi orang baik. Harus menjadi orang baik, kemudian ya sholat lima waktu, kemudian khizib itu. Tapi pesan saya sebelum mengamalkan wirid atau doa ini. Ini wirid atau doa kan tergantung diri kita. Kalau syaitan ini pancet, ini wirid itu tidak mempunyai. Malah syaitan ini merauknya kira-kira. Syaitan ini paling sehizib bisa. Kalau khizib tidak berani. Syaitan tidak mungkin berani ikut khizib. Kebakar. Jadi, gitu. Penjenengan sekali lagi dalam hidup ini banyak-banyaklah belajar dari pengalaman yang lalu. Sering mengatakan ini menyesal. Ya weh, tidak usah balik ini. Sering keluar sepontan. Sekali lagi. Model-model yang begini, ini sama dengan indigo itu. Mesti ada jin, ada syaitan. Syaitan tepatnya, ada yang baik. Nanti saya tersinggung jin yang baik ini. Syaitan. Jadi, sekali lagi. Salah satu cara mudah mengatasi. Silahkan datang ke sini. Likir bersama-sama. Bukan saya yang melakukan rukiyah. Tapi bersama-sama. Kondisi khizib di Al-Qadar ini. Yang Alhamdulillah oleh Allah SWT dikabulkan per doa-doa kita. Banyak yang dikabulkan. Baik gitu.